Musik Saya itu sebetulnya pendidikannya psikologi, gitu ya. Jadi, seperti psikolog-psikolog pada umumnya, saya menghabiskan waktu mungkin sekitar 6-7 tahun pertama setelah lulus itu di bidang SDM. Di beberapa industri, di otomotif, kemudian di consumer goods, kemudian di perbankan, dan di multifinance. Setelah itu, saya baru masuk ke industri perasuransian. Dan, pertama kali saya join di salah satu multinational company, life insurance company ya, tepatnya perusahaan asuransi jiwa. Mulai dari branch manager, di mana saya harus penolah satu cabang besar di luar kota, sampai dengan saya memang harus menjual sendiri ya. Untuk saya bisa dapatkan pengalaman bagaimana menjual, saya dapatkan hints-nya mengenai industri ini, gitu ya. Sampai dengan saya, di beberapa tahun terakhir, saya menghabiskan waktu sekitar 13 tahun di situ, saya menangani beberapa proyek dan program strategis, gitu ya. Yang terkait dengan development, kemudian improvement, dan merger acquisition, gitu ya. Kemudian setelah itu, saya ditarik ke asosiasi asuransi jiwa Indonesia, sebagai direktur eksekutif pada saat itu, untuk menjalankan roda asuransi sebagai jembatan antara industri dengan stakeholder yang lain, dan, apa namanya, koordinasi di antara para perusahaan asuransi jiwa. Itu sekitar tiga tahun, sebelum saya diminta untuk bergabung dengan salah satu perusahaan reasuransi terbesar di dunia, yang berbasis di Singapura pada saat itu, untuk membantu menyiapkan rencana pembukaan kantor operasional mereka di Indonesia. But, unfortunately, rencana itu dipospun, karena pemerintah pada saat itu memiliki rencana lain untuk bisa mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai JNRI, atau perusahaan reasuransi yang terbesar di Indonesia, yang sebetulnya adalah perusahaannya ini, gitu ya. Kemudian, karena rencananya belum bisa dijalankan, saya ditarik pulang ke Jakarta dan bergabung dengan salah satu grup perusahaan perasuransian yang berafiliasi dengan salah satu bank terbesar di Indonesia. Di situ, grup perusahaan yang punya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, kemudian juga ada aset manajemen juga. Saya diminta untuk menduduki beberapa posisi sekaligus di situ, sebagai direktur di holding company-nya dan komisaris utama di beberapa perusahaannya. Dan per 3 Februari tahun 2021 lalu, saya diminta pemegang saham PT. Rasuransi Indonesia Utama, yaitu Kementerian BUMN, untuk menduduki jabatan yang saat ini semban, yaitu sebagai direktur utama PT. Rasuransi Indonesia Utama. Kami bergerak di industri perasuransian, di mana manajemen risiko adalah hal yang utama di situ. Artinya kami berperan sebagai risk manager. Risk manager ini artinya bagaimana kita bisa mengelola risiko. Mengelola ini, ada 3 hal di situ. Pertama adalah kita menahan risiko itu sendiri, kemudian kita membagi risiko dengan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lain. Ketiga itu adalah kita memindahkan risiko itu ke perusahaan reasuransi lain. Itu dari sisi pertama. Kemudian yang kedua, bentuknya apa? Adalah kalau kita bicara dalam skop yang nasional, kita berperan aktif dalam membantu pemerintah dan industri. Artinya adalah reasuransi ini adalah backbone-nya dari industri jasa keuangan. Reasuransi ini adalah asuransinya asuransi. Artinya kita yang mengasuransikan apa yang sudah diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Sehingga padahal perusahaan asuransi itu adalah mereka memproteksi baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat Indonesia. Jadi kita ada di paling belakang di situ. Nah kalau bicara nasional tentu sebagai contoh kalau misalnya ada bencana misalnya. Ada bencana, apa namanya, let's say misalnya bencana alam itu akan di cover oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu mempertanggungkan ulang kepada kami. Perusahaan reasuransi. Kemudian contoh seperti kasus pandemi kemarin misalnya, COVID. COVID juga demikian. Perusahaan asuransi menanggung dampak pandemi kalau masyarakat sakit ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian juga termasuk yang besar-besar seperti infrastruktur ya. Infrastruktur di Indonesia jembatan, jalan tol, segala macam gedung ya. Itu kan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan kami di belakangnya perusahaan asuransi. Kalau dari sisi masyarakat secara langsung tentu ada gitu ya. Masyarakat mengasuransikan rumahnya, kendaraannya gitu ya. Dan kami di belakang perusahaan asuransi yang mengasuransikan rumah dan kendaraan. Dari sisi bisnisnya barangkali mereka melakukan ekspor, mereka melakukan import, mereka memindahkan barang, transportasi, segala macam. Itu juga kami menanggung risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Terus kemudian tentu dari sisi keuangan ya, karena kami adalah badan usaha, badan usaha milik pemerintah. Ya, nomor satu tentu sama seperti perusahaan lain, dari sisi pajak, kita bayar pajak semua sudah pasti. Kemudian khususnya BUMN, kita punya dividen. Ya, artinya keuntungan yang diberikan kembali kepada negara, ya, sebagai pemasukan. Kemudian ketiga tentunya adalah khusus untuk reasuransi Indonesia utama atau Indonesia hari, kita juga berperan dalam kita menjaga defisit raca perjalan. Artinya bagaimana kita bisa memperkecil, ya, perbandingan antara capital workflow dengan capital inflow. Premi yang dibayar keluar dengan premi yang kita bisa bawa masuk ke dalam. Itu kita perkecil, gitu ya, dengan bisnis yang kita lakukan. Ya, itu di sisi keuangan. Kemudian kalau di sisi bagaimana kita bisa membantu pemerintah tentu banyak ya. Seperti saya sampaikan tadi ada bencana, kemudian pandemi, kemudian yang sekarang sedang dilakukan adalah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kami juga berperan aktif di situ, ya, baik kita dalam kita menghitung risiko, dalam kita memverifikasi klaimnya, termasuk juga kita sebagai reasurador mereka. Artinya kita mempertanggungan ulang yang sudah dipertanggungan oleh perusahaan asuransi sehingga negara tidak perlu repot untuk menanggung resikonya semua. Tentunya juga kita punya program tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya, sebagai perusahaan kita wajib give back sebagian dari hasil kita untuk kita bisa memperkuat ekosistem kita, untuk kita bisa mengembalikan hasil kita dalam kita membangun komunitas kita, gitu ya. Mulai dari pendidikan, lingkungan hidup, sampai dengan UMKM. Kita berperan aktif di situ. Last but not least, tentu sebagai sebuah perusahaan, kami juga mempekerjakan karyawan, ya, walaupun nggak banyak, di Indonesia Regroup mungkin sekitar 500, kalau rata-rata 3 orang per kepala keluarga berarti ada sekitar 2.000, apa namanya, masyarakat kita yang kita bantu, termasuk juga ekosistem yang ada di dalamnya, vendor, supplier, segala macam. Itu beberapa peran yang sebetulnya di dalam Indonesia Re, ya, yang dilakukan saat ini. Sebelumnya perlu dipahami bahwa bisnis asuransi, khususnya reasuransi ini adalah bisnis jangka panjang. Ya, artinya perubahan tidak automatically bisa dilakukan dalam hitungan setahun atau dua tahun, gitu ya. Karena memang ini adalah kontrak jangka panjang, ini adalah proteksi, kita bicara proteksi. Sehingga memang yang kita lakukan adalah lebih kepada rencana yang bisa mendatangkan hasil, memang sesegera mungkin, gitu ya, tapi dengan memperkuat fondasi-fondasi yang ada di dalam bisnis tersebut, gitu ya. Nah, tentu kita juga harus melihat bahwa ini adalah industri yang capital intensive, sifatnya. Artinya semakin modal besar itu sebetulnya akan semakin mempermudah kita untuk menjalankan bisnis ini. Karena kita tugas kita adalah memberikan kapasitas kepada mereka, gitu ya. Nah, kalau ditanya 2022 rencananya seperti apa, sebetulnya dua hal yang pertama adalah perbaikan, yang kedua adalah pertumbuhan. Kita berusaha memperbaiki apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sambil tentu di other hand kita akan membawa perusahaan ini menjadi tumbuh ke depannya. 2021 kita terdampak dengan COVID, walaupun tadi seperti disampaikan, betul bahwa kita ada kenaikan aset, ada segala macam, gitu ya. Namun memang kita juga terdampak karena pandemi, ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di restoransi jiwa maupun di restoransi umum, gitu ya. Termasuk juga kita melakukan pencadangan yang lebih prudent, yang lebih disiplin tentunya, untuk memastikan bahwa industri ini bukan cuma untung atau rugi, tapi bisa sustainable. Di semester 1, hasil kita sudah mulai menunjukkan perbaikan, gitu ya. Artinya, kalau kemarin kita belum bisa mengelola akibat pandemi ini dengan kurang baik, sekarang kita sudah mulai bisa mengelolanya, gitu ya. Jadi, saya kira 2022 kita melihat adanya peluang untuk kita bisa tumbuh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tema Collaborate to Transform, artinya kita melakukan transformasi melalui kolaborasi, melalui kerjasama, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bidang-bidang apa saja, gitu ya, yang ada di dalam itu, nomor 1 tentu adalah perbaikan dari proses dan kualitas bisnis. Ya, proses dan kualitas bisnis. Kemudian, kedua adalah penguatan di beberapa bidang usaha, diantaranya adalah perusahaan anak kita kuatkan, kemudian juga international business, ya, karena international business kita lebih profitable, sebetulnya, kalau kita mau lihat, kemudian satu lagi adalah penguatan di sisi tadi, BPP dan, gitu ya, karena data dan riset ini memegang peranan yang sangat penting. Kemudian di samping itu, di sisi keuangan tentu kita juga melakukan improvement dan penguatan, ya, baik untuk penerimaan dan pengeluaran, ARAP kita, kemudian juga optimalisasi hasil investasi tentu, kemudian kita melakukan efisiensi, ya, ini sudah pasti, ya, secara terus menerus kita lihat semua pengeluaran kita dan kita lakukan efisiensi di pos-pos yang memang tidak terdampak langsung kepada perolehan bisnis tentunya. Kemudian juga secara disiplin, ya, kita melakukan proses pencadangan yang lebih proper untuk memastikan sustainability dari bisnis itu. yang terakhir, last but notice adalah melakukan penguatan permodalan, ya, itu dari sisi keuangan. Nah, kemudian juga digitalisasi sudah pasti, ya, ini kita suka nggak suka, mau nggak mau kita harus lakukan digitalisasi. Menurut saya ada tiga hal di sini yang penting juga. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita bisa memproses bisnis kita dengan lebih baik secara internal, efektif dan efisien tentu. Kedua, Indonesia Ray ingin provide more values kepada seeding-nya, kepada perusahaan asuransi, kepada customer-nya. Jadi, value added kepada nasabah kami. Last but not least, kita mau menjadi center of excellence di industri, perasuransian, gitu ya. Kemudian, dua hal terakhir itu juga sudah pasti, yang pertama adalah perbaikan tata kolohal, kemudian adalah optimalisasi sumber daya manusia. Jadi, itu beberapa hal yang menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa melakukan transformasi bisnis melalui kerjasama di semua pihak. Oke, nomor satu adalah industri reasuransi ini bukan industri yang cukup terkenal, gitu ya. Orang nggak terlalu banyak mengerti reasuransi ini seperti apa. Ngerti asuransi aja udah susah, apalagi reasuransi. Gitu ya. Nah, itu kenapa nomor satu yang menjadi program kami adalah edukasi. Edukasi kepada semua stakeholder. Bukan cuma kepada masyarakat, tapi mungkin juga beberapa badan, lembaga, apa yang ada di negara kita, nggak cukup mengerti mengenai bisnis reasuransi. Makanya nomor satu adalah literasi mengenai reasuransi itu sendiri. Itu kita lakukan. Terus kemudian kedua tentunya adalah kita melakukan penguatan secara internal dari sisi manajemen resiko tentunya. Ini kenapa ini kita perlukan? Karena memang risk management atau manajemen resiko adalah salah satu poin paling penting di industri preasuransi termasuk reasuransi. Terus nomor tiga tentu adalah dengan perusahaan reasuransi yang lain kita harus melakukan alignment. Kita harus melakukan penguatan secara bersama. Karena Indonesia REI ini adalah satu dari tujuh perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Walaupun kita satu-satu BUMN, kita yang terbesar, gitu ya. Namun kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus mengajak semua perusahaan reasuransi untuk kita bisa melakukan transformasi penguatan. Untuk kita bisa mencegah tadi itu. Ada penumpukan resiko, kemudian capital outflow yang menyebabkan defisit meraca berjalan, dan sebagainya. Saya yang paling penting tentunya adalah komunikasi. Komunikasi adalah menjadi dasar di situ, artinya bagaimana kita membangun komunikasi yang terbuka, kita menghargai perbedaan, kemudian harus ada tune from the top, artinya saya sebagai namanya yang teratas di organisasi ini bukan cuma mengkomunikasikan, tapi kita bisa menerjemahkan dalam hal perilaku dan kita mencontohkan, mengimplementasikan seperti apa. Itu nomor satu, dan ini dilandasi kepada transparansi tentunya. Semua proses harus transparan, disampaikan kepada seluruh elemen yang ada di perusahaan. Kemudian nomor dua adalah tentu terkait dengan perubahan-perubahan ini, kita mesti agile, kita mesti lincah, artinya kita mesti bisa mengikuti perkembangan zaman, kita harus bisa memanage ekspektasi daripada stakeholder ini. Walaupun tetap kita harus disiplin, disiplin artinya kita harus believe in process, kita percaya kepada proses yang kita lakukan akan membawa dampak yang signifikan kepada hasil yang kita harapkan.